selamat datang di mini racer Tamiya Japan Kapi uji lintasan temen-temen saat ini ya uji lintasan dan kita lihat para peserta sedang pemanasan untuk uji lintasan ya Oke biasa uh terjadi mental temen-temen ya jadi biasanya di turunan tanjakan sama tikungan temen-temen tamialnya mental Oh iya karena kebalik ya arah-arah jalurnya kebalik jadi terlepas teman-teman mental ya keren ya temen-temen ya mungkin nanti peserta sebentar lagi datang ya karena memang biasanya agak malam dan bisa sampai jam 3 pagi ini temen-temen jam 3 pagi jadi enggak tahu ini nanti live dimana ya belum tahu juga nih tapi ini masih tahap apa ah menata jari lintasan temen-temen ya sehingga kita sedang mencari lintasan terbaik sehingga agar lintasan itu tidak-tidak mental temen-temen pegang dulu pegang dulu tersebut yang ini nyalain moody nyalain terdulu ya oke nah ini para peserta bocil-bocil kemudian nanti menjelang malam dan atas jam 9 biasanya yang remaja-remaja jam 11 nya nanti yang besar-besar temen-temen nanti jam 3 pagi jadi stay terus ya di channel YouTube spesial kebun Zuhdan nanti saat ini ya hahaha jadinya ini biasanya di depan rumah teman-teman selain tanaman kita juga main begini temen-teman ini racer Tamiya Japan Cup bis keren temen-temen ya masih uji coba lintasan sehingga mencari lintasan terbaik agar para peserta tidak terjadi ini pegangin dulu ada yang nyalain maksudnya pegang namorok belum di cas ya nah masih uji coba lintasan temen-temen di cas dulu nanti apain nyalain moody matiin seru belum di cas ya udah di cas sama masih uji coba ya uji coba lintasan temen-temen kita lihat para peserta ya masih setting-setting Tamiya nya kemudian kita juga panitia setting mencari lintasannya temen-temen mencari lintasan terbaik kadang-kadang untuk menghindari loncatan ya antara turunan terlalu tajam tikungan terlalu tajam kemudian naik kemudian terbang gitu karena memang apa ya kecepatannya kan stabil jadi tikungan turunan tanjakan itu sangat berpengaruh karena kemang kecepatan mereka kan enggak bisa kalau Tamiya kan mau tikungan mau lurus mau naik mau turun ya kecepatannya sama gitu jadi memang pencarian jalur terbaik ruto terbaik jadi pasalnya memang harus pas temen-temen mencari puzzle terbaik itu harus benar-benar pas banget oke temen-temen nanti kita lanjut lagi stay terus di channel YouTube kebunji dan selamat menikmati selamat menikmati